Intro Saya sudah sampaikan saat itu rumah sakit mana saja Tapi sebagian besar warga bahkan di luar Surabaya itu datang ke rumah sakit UNER Antrean warga masih terus terjadi di poli khusus rumah sakit Universitas Erlangga, Surabaya, Jawa Timur Antrean terjadi di poli khusus rumah sakit Universitas Erlangga yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan yang disebabkan virus corona Universitas Erlangga memberikan kontribusi besar pada penanganan COVID-19 Kontribusi ini membawa UNER masuk tiga besar nasional dalam menangani pasien positif corona Dengan total pasien akumulatif yang dirawat sebanyak 300-an pasien Menurut Prof. Muhammad Nasi Rektor UNER lewat CNBC Indonesia Pihaknya mengaku bangga karena sudah memberikan layanan di tengah banyaknya pasien yang membutuhkan Ya kalau dari sisi kontribusi Alhamdulillah Unitas Erlangga termasuk dalam urutan tiga besar Di Indonesia ini yang menangani pasien positif corona Kita mulai dari awal sebenarnya saat ini sudah menangani dan atau merawat 300-an lebih pasien Di sisi lain UNER juga berterima kasih kepada donatur termasuk City Corps yang memberikan kontribusi pada upgrading bed rumah sakit Total ada 145 bed yang dimanfaatkan untuk pasien COVID-19 Dengan rincian 38 ICU dan 107 HCU Dari Kampus C, UNER Channel melaporkan